Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone welcome back to my channel Candidates Computer di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal pilihan ganda di google form beserta jawabannya teman teman nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video video terbaru dari Candidates Computer oke teman teman kita langsung saja kepada tutorialnya kita buka browser ya nah kemudian teman teman silahkan anda buka google form itu lewat sini bisa di bagian bawah sini atau bisa juga langsung dari google google ya teman teman kita buka google form ketikan google form nah seperti ini nah kemudian klik oke nah ini kalau anda sudah login nanti langsung bisa masuk ke google formnya karena ini satu akun dengan google yang lainnya ya teman teman ya nah kemudian untuk membuat lembar baru silahkan anda klik blank nah yang pertama yang harus anda lakukan itu adalah ketika anda membuat soal pilihan ganda jadi anda aktifkan dulu ya mode quiznya nah disini make this a quiz jadi pertanyaan nah disini teman teman ya kemudian di bagian ini ada default question point value nah disini nah jadi ini bisa anda kasih nilai sekaligus ya teman teman yang misalkan per soal itu 10 poin nah jadi seperti ini nah kemudian selanjutnya kita menginjak ke question pertanyaan nah disini ini bagian judulnya misalkan soal pilihan ganda ganda sejarah islam nah kemudian bisa atur ini misalkan ada tebalkan nah disini keterangan silahkan pilih jawaban yang paling benar dan kemudian teman teman kalau anda ingin memberikan cover ya biar terlihat lebih bagus ya teman teman anda bisa klik di bagian sini lalu kemudian disini ada header choose an image nah disini kemudian disini teman teman kita lanjutkan ke pembuatan soalnya nah disini yang pertama teman teman masukkan nama siswa dulu teman teman ya nama siswa nantinya biar kita kelihatan ini jawabannya siapa jawabannya siapa ini bisa biar kelihatan kemudian karena ini untuk memasukkan nama siswa jadi kita pilih yang disini multiple choice ke short answer disini dan kita aktifkan ini nah disini kemudian disini answer queennya kita klik nah disini kita masukkan misalkan ini jawabannya 10 ya 10 point nah disini nama siswa correct answer nah jadi mark all their answer incorrect nah disini jadi tidak perlu ya teman teman ya karena setiap jawaban nanti benar kemudian klik don nah selanjutnya teman teman kita masukkan soal pilihan gandanya nah jadi kita masukkan pilihan ganda nah disini misalkan kemudian disini pilih multiple choice ya lalu kemudian disini kasih jawabannya misalkan 30 kemudian 40 kemudian 25 kemudian 20 kemudian pilih disini answer keynya nah disini kita pilih nah sampai ini warna hijau ada centangnya seperti ini teman teman nah jadi kemudian klik don nah jadi sudah jadi seperti ini jangan lupa ini teman teman ya klik waitnya itu diaktifkan selanjutnya kita cek hasilnya di bagian sini preview nah jadi seperti ini teman teman ya dan kita coba ya misalkan kemudian kita pilih jawaban yang benar kemudian klik submit nah disini view score jadi siswa itu langsung bisa ngeliat skornya teman teman dia dapat berapa nah disini ya jadi dia jawabannya jadi dia jawabannya itu mendapatkan 10 ya jadi ini benar kalau salah ini ini gak masalah teman teman karena memang sini adalah nama siswa ya jadi gak masalah oke kemudian anda juga bisa ngeliat hasilnya teman teman responnya jadi dia